Intro Om Swastiastu, Salam Nusantara Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini bersama saya, Bayu Cahya Beranggap informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda Sebelumnya silakan follow dan subscribe semua sosial media kami dengan akun Jawa Positivi Bali Untuk informasi menarik lainnya Disiarkan dari studio Jawa Positivi Bali, inilah Beranda Nusantara Tunjangan insentif bagi anggota KPU di Indonesia kini naik sebesar 50% Kenaikan tunjangan tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo Dengan pertimbangan belum terjadi peningkatan insentif sejak 2014 Serta penghargaan atas kinerja KPU pada Pilpres dan Pilek yang lalu Tunjangan insentif bagi anggota Komisi Pemilihan Umum KPU di seluruh tanah air naik 50% Seperti yang diputuskan dan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo Saat hadir di Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta selasa 20 Agustus Presiden mengatakan kerja keras KPU dari pusat hingga daerah Yang telah berhasil menyelenggarakan tahapan Pilpres dan Pilek 2024 secara aman Tertib dan lancar patut dihargai Ia meyakini pelaksanaan Pilkada Serentak November nanti Akan mendulang kesuksesan yang sama dengan bekal pengalaman yang lebih dari cukup Namun Presiden Jokowi meminta jajaran KPU untuk waspada dan senantiasa melakukan terobosan Agar Pilkada semakin berkualitas dan hasilnya mendapatkan legitimasi masyarakat Oleh sebab itu, dengan tugas perat yang dipikul oleh KPU tersebut Maka kenaikan insentif diakini Presiden akan dapat meningkatkan kinerja anggota Komisi Pemilihan Umum Saya tahu, setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014 Dan formula kenaikannya sederhana Hitung, 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 kemudian ketemu Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen Presiden berharap konsolidasi nasional persiapan Pilkada Serentak 2024 Dapat memberikan pemahaman yang sama untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada Yang dijadwalkan Serentak pada 27 November mendatang Tim Kantor Berita Antara, Muartakan